Intro Sandra Dewi berikan kata menohok Bungkam Sahrini dan Reno Barak Sang mantan yang suka pamer kemewahan dengan kata ini Intro Ceritanya bermula di awal mula Melanie Ricardo diundang secara khusus oleh Sandra Dewi untuk main kekediamannya Baru masuk di depan rumah Sandra Dewi, Melanie sudah kaget rumah Sandra Dewi dan suaminya Harpimis begitu megah hingga membuat Melanie kaget Melanie Ricardo dipamerkan juga oleh Sandra Dewi koleksi make upnya yang cukup melimpah Terlihat di video Melanie Ricardo terus menguji kehidupan Sandra Dewi saat ini Masuk ke dalam segmen lain, Melanie berhasil mengulik beberapa pertanyaan dan isu yang sering menerpa ibu beranak dua itu Lewat segmen 123, jawab semuanya Melanie Ricardo pun mengulik soal alasan Sandra Dewi jarang memamerkan kekayaannya Setelah menikah, dengan pengusaha sukses Sandra Dewi hidupnya memang begitu berubah Wanita asal Bangka Belitung ini benar-benar berubah status menjadi konglomerat setelah menikahi Harpimwis Peningkaan mereka yang digelar di Jepang saja kala itu menjadi solatan publik Sandra Dewi tampil kantik bak ratu dan prinses Disney yang ia idolakan Lewat obrolan Melanie pun meminta Sandra Dewi mengklarifikasi pemberitaan yang kerap menyebutkan namanya Sampai keluar artikel begitu tapi benar enggak sih sama artikel yang bilang Harpim punya jet pribadi dan sebagainya itu tanya Melanie Sandra Dewi buru-buru membantahnya Bukan, bukan seperti itu ah Ujar Sandra Dewi Aduh, aduh saya enggak ikut campur urusan suami deh Itu tetot Timpal Sandra Dewi lagi Sandra Dewi mengaku kemewahan seperti jet pribadi Hingga kehidupan mewah itu tak ingin ia tampakkan ke dunia luar Lebih lanjut ia mengatakan bahwa aksi pamer foto hingga kemewahan itu bukan menjadi jati diri dan karakternya Alasan itulah yang membuatnya terus mempertahankan sikap tak mau pamer ke publik Kenapa sih lu enggak mau foto-foto itu sama jet pribadi San? Padahal gue ya, kalau misal pakai jet pribadi gue pasti foto-foto sih ungkap Melanie Hmm, gue itu ujar Sandra terpotong Lo itu gue lihat biasa foto di rumah doang bawa tas endorse celetuk Melanie Sandra Dewi tertawa kencang saat mendengar ucapan Melanie Itu endorsement Ya, gini sebenarnya Kalau gue itu merasa itu aksi pamer bukan jati diri gue Bukan karakter gue Jadi memang ya gue foto itu endorsean Yang memang gue dibayar untuk foto itu Jelas Sandra Dewi Istri Harvey Mois mengaku ia hanya sekali dua kali saja Foto di mobil mewahnya Sisanya Sandra Dewi hanya menyimpannya untuk kepentingan bersama keluarganya Mendengar penjelasan dari Sandra Dewi Melanie Ricardo menggelengkan kepala Melanie Ricardo tak menyangka ada sosok seperti Sandra Dewi yang menurutnya adalah paket sempurna Di balik kecantikannya Sandra Dewi juga ternyata memiliki mental tidak sombong Sandra Dewi juga nyaris tak pernah memperlihatkan gaya mewahnya di depan publik Karena bukan merupakan karakternya Sandra Dewi dalam obrolan bersama Melanie Ricardo menjawab berbagai pertanyaan lain Misalnya seperti cerita tentang dirinya yang ditegur oleh suaminya karena terlalu hemat Hingga cerita soal prinsip hidupnya soal kekayaan Menurut Sandra Dewi pamer adalah tindakan yang negatif baginya karena ia takut dengan Tuhan Sandra Dewi tak mau rezeki yang telah diberikan Tuhan kepadanya Mendadak hilang karena ia yang melakukan kesalahan dengan perbuatannya yang tak baik di mata Tuhan Aku itu takut sekali dengan Tuhan Misalnya ada yang salah aku pasti akan mikir Tuhan bisa ambil lagi segalanya Aku awal dikasih rezeki kalau gak berbuat baik bisa saja sekali langsung Tuhan ambil semuanya sekaligus Ungkap dia Mendengar ucapan itu Melanie Ricardo sampai bertepuk tangan mengapresiasi ibu dua orang anak tersebut Itulah guys perbedaan antara Sandra Dewi dan Sahrini dan suaminya Reno Barak Yang jelas kata-kata Sandra Dewi tersebut mencep dalam pada Sahrini yang menikahi mantan Sandra Dewi Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komen di bawah, like dan tentunya subscribe Terima kasih telah menonton